Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tatang dan juga Pak Lukman dan Pak Agung Jadi hari ini kita akan melakukan review terhadap buku yang telah diberikan kepada kami Yaitu mengenai Energy Technology Roadmaps Guide to Development and Implementation 2014 Edition Jadi izin perkenalkan diri Pak Kami dari kelompok 10 Dengan saya Mohd Hanif Haris Terus nanti akan ada rekan saya yang menjelaskan bagian-bagian daripada PowerPoint ini Nanti ada Pak Mohd Agung Hartoyo dan juga Pak Lukman Nul Hakim Baik, kita mulai berkaitan dengan peta rencana atau roadmap Jadi di buku ini dijelaskan mengenai bagaimana caranya memahami peta rencana Jadi peta rencana itu adalah rencana strategis yang menggambarkan langkah-langkah yang perlu diambil Oleh organisasi untuk mencapai hasil dan tujuan yang telah ditetapkan Nah peta rencana sendiri itu Itu menguraikan hubungan antara tugas dan prioritas untuk tindakan dalam jangka pendek Menengah dan panjang Jadi di peta rencana itu sudah jelas Bagaimana urayan hubungan antara tugas dan prioritas yang telah disusun Dalam jangka pendek maupun jangka pandang ke depannya Nah terus peta rencana yang efektif Mencakup metrik dan milestone untuk memungkinkan pemantauan kemajuan Secara berkala menuju tujuan akhir Nah untuk jenis-jenis peta rencana pada buku ini Ada banyak ya disebutkan disitu Peta rencana teknologi spesifik dimaksudkan untuk mendukung pengembangan teknologi tertentu Seperti sel photovoltaik surya atau kendaraan efisien energi Nah individu yang terlibat disini Itu banyak yang berkaitan dengan pembuatan peta rencana ini Bisa pakar teknis, pembuat kebijakan, analis energi Dan peneliti universitas yang bekerja sama Untuk menetapkan target kinerja, jalur prioritas Dan kerangka waktu untuk penelitian, pengembangan, demonstrasi Dan sampai kepada penerapan roadmapsnya ini Baik selanjutnya berkaitan dengan definisi peta rencana Menurut IEA Jadi peta rencana itu menurut IEA adalah sekumpulan persyaratan teknis Kebijakan hukum, keuangan, pasar, dan organisasi Yang diidentifikasi oleh semua pemangku kepentingan Yang terlibat dalam pengembangannya Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi Dan berbagai informasi terkait RDD, ND, teknologi Serta mempercepat proses dan pembaruan teknologi energi ke pasar Nah itu menurut IEA Nah apa sih pentingnya peta rencana ini Jadi sebelum kita mengembangkan roadmap nasional untuk teknologi tertentu Penting untuk menilai apakah rencana semacam ini betul-betul bernilai Dan diperlukan bagi suatu negara Jadi perlu adanya semacam Kita jelaskan ya Sebuah paparan yang lebih spesifik Berkaitan dengan Apakah betul-betul roadmap teknologi yang akan kita buat ini Itu diperlukan atau dibutuhkan oleh organisasi ataupun negara kita Jadi evaluasi ini harus dilakukan dengan menilai situasi teknologi saat ini Di negara tersebut dan dalam hubungannya dengan sistem energi secara keseluruhan Nah bagaimana supaya pemeta rencanaan itu berdiri secara efektif Jadi proses pemeta rencana yang efektif Memaksimalkan keterlibatan peserta dalam menciptakan rencana Membangun konsensus dan meningkatkan kemungkinan implementasi peta rencana Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan pemeta rencanaan yang efektif Maka semua hal harus kita libatkan Supaya terbangun sebuah fikiran atau ide Yang jauh lebih banyak Sehingga mampu menghasilkan sebuah ide-ide Yang lebih banyak lagi yang nanti membantu dalam pembuatan roadmap nantinya Jadi evolusi peta rencana Jadi proses ini tidak berhenti setelah dokumen diterbitkan Tetapi harus berkembang sering dengan kemajuan Perubahan faktor eksternal Dan ketersediaan informasi baru Jadi ketika misalkan Pemeta rencana ini dibuat Peta rencana dibuat Maka dia sifatnya harus fleksibel Sehingga ketika misalkan terdapat kemajuan berkaitan dengan teknologi ini Maka itu bisa kita revisi Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi Nah pembaruan peta rencana ini diperbaru secara berkala Bisa setiap 2 hingga 5 tahun Tergantung pada kerangka waktu yang ditetapkan Jadi pembaruan lebih sering dilakukan Untuk mencerminkan kemajuan Perubahan sumber daya yang tersedia Ataupun pertimbangan penjadwalan Nah untuk audiens peta rencana sendiri Jadi pembuat keputusan pemerintah nasional di Kementerian Energi Lingkungan industri sumber daya alam dan infrastruktur Itu sudah wajib berkaitan dengan teknologi ya Teknologi energi Terus yang kedua Pembuat keputusan di Kementerian Keuangan atau Ekonomi Pembuat kebijakan lokal atau provinsi dan regulator nasional Di sektor energi Pakar ilmu pengetahuan Tentunya ilmuwan, insinyur ekonomi, dan ahli-ahli tertentu Maupun LSM ya Yang berfokus pada penelitian dan advokasi energi rendah karbon Nah inilah Elemen-elemen kunci Peta rencana yang sukses The logic of road map Jadi ada tujuan Ada milestone-nya Ada kesenjangan dan hambatan Tindakan dan prioritasnya Jadi tujuan itu kita Tentukan dulu nih Target spesifik yang diukur nih Misalkan kita mau meningkatkan infancy energi Gedung komersial sebesar 25% dalam 10 tahun Nah jadi tonggaknya itu ya Target sementara untuk mencapai Yang utama seperti peningkatan tahunan Efisiensi energi sebesar 2% Jadi ada kesenjangan hambatan Berkaitan misalkan dengan kesenjangan pengetahuan Batasan dari teknologi yang ada Hambatan pasar Ataupun penerimaan publik Nah ada tindakan action Langkah-langkah yang nantinya kita akan ambil Untuk mengatasi hambatan Yang menghalangi pencapaian tujuan kita Yang terakhir adalah prioritas dan jadwal Yaitu bagaimana tindakan yang paling penting Untuk diambil Dengan kerangka waktu Dan keterkaitan dengan tindakan tersebut Nah ini proses pengembangan Peta rencananya nih Mulai dari fase 1 Planning and preparation Terus fase 2 visioning Fase 3 roadmap development Fase 4 roadmap implementation Monitoring and revision Nah nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Lukman juga dengan Pak Agung Berkaitan dengan fase 1 dan visioning Dijelaskan nanti sama Pak Lukman Fase 3 dan fase 4 Nanti dijelaskan sama Pak Agung Jadi intinya berkaitan dengan Roadmap pengembangan Peta rencana ini Yang seperti ini nantinya Yang akan menjadi panduan Atau pedoman Dalam Kita nanti menyusun Peta rencana yang baik dan efisien Nah nantinya Akan ada penilaian ahli dan konsensus Dimana Tujuan Akan ada loka karya Jadi tujuannya adalah Mengumpulkan pakan dari berbagai disiplin ilmu Seperti teknologi, kebijakan, ekonomi Dan ilmu sosial Untuk membangun roadmap tersebut Tujuannya tadi Menetapkan kesepakatan Mengenai tujuan target Mengevaluasi Dan menverifikasi asumsi Seperti biaya Atau teknologi Teknologi metrik Kinerja Mengidentifikasi hambatan teknis Dan intrisional Yang keempat Menentukan jalur alternatif Untuk mematasi hambatan Dan kelima adalah Mengembangkan strategi implementasi Dengan prioritas tindakan Nah keuntungannya Dan tantangan Keuntungannya tentunya Keberagaman keahlian Sehingga Memastikan lebih sedikit Potensi kesenjangan Dalam pembuatan roadmap tersebut Nah konsensus jauh lebih luas Jadi terfasilitasinya Implementasi roadmap tersebut Jadi tantangan Keterlibatan kepentingan Lebih besar Membutuhkan lebih banyak Waktu dan sumber daya Tentunya Terus yang terakhir adalah Proses konsensus yang lebih panjang Dan lebih detail Bisa membuat kesepakatan Menjadi jauh lebih sulit Karena banyaknya Keberagaman keahlian Ketika pelaksanaan Konsensus ini Nah untuk data Kegiatan analisis Itu ada penilaian ahli Harus didukung oleh data yang kuat Habis itu Ada sumber datanya nih Dari mana Terus nanti ada Model ekonomi dan demografi Yang membantu Memprediksi pertumbuhan Populasi dan pasar Untuk memperkerahkan Kebutuhan energi Di masa depan Dan terakhir adalah Teknologi penggunaan akhir Data kinerja teknologi ini Membantu Mendefinisikan profil Konsumsi dan energi Nah pertimbangan nantinya Dalam data dan Kegiatan analisis ini Itu adalah Peta rencana Berbasis analisis kuat Lebih mudah untuk Mencapai konsensus Ada analisis yang Disponsor pemerintah Membutuhkan lebih Sumber daya Tetapi mungkin Mengabaikan isu Teknologi kritis Nah tantangannya ada dua nih Melakukan analisis Dengan melibatkan Pemangkuk kepentingan Membutuhkan lebih banyak Waktu dan sumber daya Dan kedua adalah Data dan keterampilan Analitis yang tersedia Mungkin tidak mencukupi Nah Untuk Penjelasan berkenaan Fasa 1 Fasa 1 dan 2 Akan dijelaskan oleh Pak Lukman Silahkan Pak Lukman Terima kasih Pak Halif Ijin melanjutkan Proses Pengembangan Peta rencana Yang Kita awali Dengan fase 1 Fase 1 Dari perencanaan Dan persiapan Dalam fase Perencanaan Dan persiapan Organisasi yang Melakukan inisiatif Perencanaan Perlu menjawab Beberapa pertanyaan Yang pertama Apa batasan Dari upaya perencanaan ini Yang kedua Area atau Kelas teknologi Mana yang akan Dipertimbangkan Dalam peta Rencana ini Sumber energi Atau Sektor penggunaan Akhir mana yang akan Dipertimbangkan Apa kerangka waktu Untuk upaya perencanaan ini Apakah Peta rencanaan ini Adalah rencana 5 tahun 20 tahun Atau 50 tahun Apa kondisi saat ini Dari teknologi Yang dipertimbangkan Basis terpasang saat ini Potensi penghematan Energi Biaya Efisiensi Dan lain-lain Kemudian bagaimana Organisasi yang melakukan Upaya perencanaan Akan menerapkan Dan menggunakan Peta rencana Yang dihasilkan Apakah Peta rencanaan ini Akan digunakan Terutama untuk Memimpin pengambilan Keputusan Pemerintah nasional Kemudian Apakah Peta rencanaan ini Perlu Melibatkan Sektor swasta Untuk mencapai Tujuan yang dinyatakan Kemudian Alat atau analisis Yang sudah ada Seperti Peta rencanaan lainnya Apa yang dapat Digunakan Untuk mempengaruhi Keputusan Penentuan Ruang lingkup Next Langkah Langkah berikut Dapat membantu Organisasi Dalam menjawab Pertanyaan-pertanyaan ini Yang pertama adalah Pastikan Pentingnya Kepemimpinan Dari komitmen Kepemimpinan Pentingnya Komitmen Kepemimpinan Yang pertama adalah Komitmen Kepemimpinan Diperlukan Untuk Keberhasilan Implementasi Peta rencana Yang kedua Dukungan Dari eksekutif Senior Atau Pembuat Kebijakan Sangat penting Yang Kemudian Komunikasi Komunikasi Persiapkan Presentasi singkat Dan dokumen Untuk mendapatkan Komitmen Next Kemudian Pembentukan Komite Pengarah Atau Steering Komite Peran dari Steering Komite Adalah Mengarahkan Upaya analisis Terkait Data dasar Yang kedua Adalah Bertanggung jawab Atas pelaksanaan Peta rencana Kemudian Berapa Ukuran dari Komite Idealnya Terdiri Dari 6 Hingga 12 Orang Untuk Memastikan Keterwakilan Yang Luas Next Kemudian Masih dalam Fase 1 Perencanaan Persiapan Adalah Pengembangan Pernyataan Tujuan Dan Ruang Lingkup Tujuan Mengapa Peta rencana Ini Dikembangkan Yang kedua Ruang Lingkup Dan tujuan Apa yang Diharapkan Dapat Dilakukan Oleh Peta rencana Ini Kemudian Proses Bagaimana Peta rencana Ini Akan Dikembangkan Dan Diterapkan Kemudian Peserta Siapa Yang Terlibat Dokumen Ini Berfungsi Sebagai Alat Berharga Untuk Membantu Penyelenggara Memastikan Bahwa Peta rencana Tetap Fokus Pada Pencapaian Tujuan Yang Ditingin Dan Untuk Menudik Rakan Kerja Manager Pemanggu Kementingan Dan Calon Peserta Kemudian Melakukan Penelitian Dasar Langkah Awal Adalah Mengembangkan Dasar Untuk Pasokan Konsumsi Energi Analisi Situasi Saat Ini Dari Faktor Kunci Seperti Pertumbuhan Ekonomi Komersialisasi Teknologi Dan Kebijakan Lingkungan Data Yang Dibutuhkan Adalah Statistik Energi Nasional Jika Tersedia Apa Yang Harus Dilakukan Jika Data Tidak Tersedia Yang Pertama Tantangan Kurangnya Informasi Kritis Bisa Menjadi Pahambatan Dalam Mengembangkan Jalan Rencana Solusinya Adalah Pengumpulan Dan Analisis Data Harus Menjadi Prioritas Utama Jika Data Tidak Tersedia Ini Adalah Input Untuk Model Sistem Energi Model Sistem Energi Terdiri Dari Yang Pertama Adalah Batasan Batasan Yang Meliputi Perilaku Kemudian Energy Security Kemudian Kebijakan Yang Saat Ini Ada Kemudian Resources Statistik Laporan Laporan Kemudian Pengetahuan Dari Ahli Ahli Kemudian Kalibrasi Dan Kalibrasi Dari Energi Dan Emisi Statistik Dari Pemerintah Kemudian Statistik Internasional Kemudian Skenario Kebijakan Dan Referensi Kemudian Data Builds Teknologi Review Dari Literatur Kemudian Stakeholder Workshop Atau Loka Karya Dari Pemanggup Pementingan Kemudian Ahli Ahli Juga Model Sistem Energi Lain Kemudian Proyeksi Dari Demand Permintaan Adalah Asumsi Asumsi Output Dari Makro Dan Model Model Dari Demand Ini Adalah Input Untuk Model Sistem Energi Next Masih Dalam Fasa Satu Analisis Situasi Untuk Teknologi Yang Pertama Tujuan Untuk Mendapatkan Data Informasi Akurat Tentang Status Teknologi Saat Ini Kinerja Kesiapan Teknologi Biaya Dan Penetrasi Pasar Kemudian Sumber Termasuk Rata Rencana Sebuah Punya Laporan Ahli Dan Data Statistik Contoh Adalah Untuk Cloud Web Energi Penting Memiliki Informasi Tentang Peralatan Seperti Turbin Gas Biaya Dan Efisiensi Analisis Situasi Pasar Tujuan Menilai Status Rantai Pasokan Karakteristik Sistem Energi Dan Dampak Lingkungan Misalnya Udara Dan Air Faktor Kunci Jumlah Perusahaan Ukuran Pasar Produksi Distribusi Dan Konsumsi Kemudian Aspek Lingkungan Termasuk Dampak Air Dan Penggunaan Jalan Next Ini Ini adalah Tabel Untuk Analisis Situasi Yang pertama Meliputi Tiga Hal Yang pertama Adalah Teknologi Market Kemudian Public Polisi Atau Polisi Publik Yang pertama Teknologi Deskripsinya Terkait Dengan Status Dari Pengembangan Kemudian Performance Dari Teknologi Misalnya Efisiensi Konversi Kemudian Biaya Teknologi Kemudian Dampak Lingkungan Baik Itu Air Udara Air Dan Juga Tanah Kemudian Potensi Teknologi Misalnya Level Saturasi Kemudian Juga Batisan Batisan Lain Dan Link Ke Area Teknologi Yang Lainnya Kemudian Untuk Pasar Meliputi Supplier Kemudian Distributor Kemudian Pelanggan Aspek Financing Kemudian Penetrasi Pasar Kemudian Studi Yang Ada Saat Ini Mau Forecast Untuk Pasar Atau Sektor Energi Kemudian Kebijakan Publik Meliputi Status Saat Ini Dan Requirement Requirement Kemudian Kemudian Juga Peraturan Perundangan Dan Regulasi Lain Yang Ada Saat Ini Next Pengumpulan Informasi Untuk Tinjuan Literatur Sumber Konsultasi Yang Pertama Yaitu Konsultan Industri Ahli Universitas Pakar Independen Situs Web Industri Dan Asosiasi Perdagangan Tujuan Adalah Untuk Mengidentifikasi Trend Dalam Kebijakan Yang Mempengaruhi Roadmap Kemudian Perlunya Melibatkan Pemangguk Kepentingan Melibatkan Pemangguk Kepentingan Dan Pakar Melibatkan Pemangguk Kepentingan Dan Pakar Sejak Awal Meningkatkan Kemungkinan Dukungan Dan Komitmen Setelah Petar Rencana Selesai Lokak Karya Visi Biasanya Terdiri Dari 10 Sampai 40 Individu Yang Mewakili Kepemimpinan Senior Kemudian Lokak Karya Pasar Biasanya Terdiri Terkait Hambatan Dan Kebutuhan Nah Bagaimana Pemilihan Dan Peran Pemangguk Kepentingan Yang pertama Identifikasi Organisasi Dan Individu Yang memiliki Tanggung jawab Dan Keahlian Yang relevan Kemudian Pemangguk Kepentingan Yang tepat Dapat Menjadi Duta Petar Rencana Membantu Edukasi Tentang Proses Dan Isi Petar Rencana Selama Siklus Tinjauan Dan Implementasi Kemudian Penting Melibatkan Kelompok Ahli Dari Berbagai Bidang Analisis Energi Kebijakan Publik Dan Analisa Pasar Masih Dalam Proses Melibatkan Pemangguk Kementingan Strategi Keterlibatan Pemangguk Kementingan Yang pertama Dalam Raci Chart Membagi Pemangguk Kementingan Dalam Kategori Responsible Authorized Consulted Dan Informed Penting Untuk Menjaga Keseimbangan Antara Mendapatkan Dukungan Atau Buy-in Dan Memastikan Proyek Tetap Terkelola Dengan Baik Kemudian Keterlibatan Inklusif Mengundang Dialog Terbuka Dengan Mereka Yang Terdampak Dan Yang Mendukung Implementasi Dari Betar Rencana Next Phase Dua Adalah Visioning Penetapan Dari Visi Penetapan Visi Adalah Proses Mendefinisikan Jalur Yang Dienginkan Untuk Penerapan Teknologi Proses Ini Mencakup Pemodelan Dan Analisa Skenario Yang Merupakan Alat Penting Untuk Menentukan Keadaan Masa Depan Yang Mungkin Terjadi Tujuan Dari Workshop Visi Adalah Mengumpulkan Para Pemimpin Industri Perwakilan Pemerintah Dan Peneliti Untuk Menyimpakati Visi Dan Tujuan Jangka Panjang Roadmap Kategori Pemangguk Kementingan Atau Bagian Raci Yang Pertama Responsible Penanggung Jawab Kelompok Yang Memiliki Wenang Untuk Menyetujui Tujuan Dan Cakupan Peta Rencana Kemudian Authorize Adalah Tim Inti Yang Bertanggung Jawab Menjalankan Sebagian Besar Pekerjaan Dalam Peta Rencana Kemudian Consult Pakar Yang Memberi Masukan Penting Dan Terlibat Dalam Pelaksanaan Kemudian Inform Adalah Pihak Yang Diberi Informasi Tentang Perkembangan Roadmap Tetapi Tidak Terlibat Langsung Analisis Skenario Untuk Peta Rencana Dalam Tahap Dua Visioning Adalah Pertama Analisis Skenario Diperlukan Untuk Mengembangkan Proyeksi Yang Mencakup Kebutuhan Energi Lokal Kondisi Ekonomi Dan Prioritas Kebijakan Publik Pemodelan Ini Membantu Organisasi Menetapkan Visi Roadmap Serta Tujuan Juga Panjang Lebih Sepesifik Jika Data Dasar Belum Tersedia Analisis Skenario Sering Dilakukan Pada Awal Fase Visi Dan Tujuan Roadmap Dapat Disempurnakan Sesuai Perkembangan Kemudian Dalam Fase Tiga Ini Kita Perlu Mengadakan Lokakarya Petah Rencana Lokakarya Merupakan Cara Untuk Mengumpulkan Para Pemanggu Kementingan Dan Pakar Yang Telah Diidentifikasi Pada Fase Perencanaan Dan Persiapan Di Satu Tempat Untuk Mengumpulkan Ide-ide Mereka Melalui Sesi Benstorming Dan Analisis Yang Sangat Terstruktur Sebagai Contoh Lokakarya Pertama Mungkin Terfokus Pada Isu-isu Teknologi Dengan Melibatkan Ilmuwan Riset Insinyur Dan Pengembang Teknologi Selanjutnya Untuk Fase Tiga Ini Mohon Maaf Dilanjutkan Oleh Pak Agung Terima 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 Banyak Pak Dalam Fase Tiga Ini Tahap Selanjutnya Penyusunan Dokumen Draft Roadmap Di mana Penyusunan Dokumen Ini Terdapat Beberapa Hal Yang Dilakukan Yaitu Analisis Pemodelan Dan Hasil Workshop Yang Dilakukan Oleh Para Ahli Yang Sudah Digabungkan Lalu Dokumen Tersebut Dapatlah Bervariasi Panjangnya Panjang Dari Dokumen Tersebut Dapat Disesuaikan Dengan Kejumlah Detail Kualitatif Dan Sifat Draft Roadmap Penulis Harus Mengpertimbangkan Berbagai Audiens Lalu Next Dalam Melakukan Pengembangan Peta Jalan Juga Dilakukan Peninjauan Terhadap Roadmap Di mana Draft Roadmap Yang Telah Dikembangkan Pada Sebelumnya Dilakukan Serangkaian Tiga Siklus Tinjauan Yang Berkembang Dan Dapat Digunakan Para Ahli Untuk Melihat Dan Juga Pemangku Kepantikan Yang Tidak Dapat Berpartisipasi Dalam Pengembangan All Roadmap Yang Berikutnya Tahap Yang Dilanjurkan Dalam Fase Tiga Ini Adalah Tinjauan Pratama Di mana Tinjauan Pratama Ini Terdapat Tiga Hal Utama Yaitu Roadmap Diberikan Kepada Semua Kontributor Yang Terlibat Lalu Apabila Terdapat Individu Yang Belum Kontribusi Juga Mungkin Bisa Dapat Disertakan Serta Pengembangan Roadmap Mengumpulkan Dan Menilai Semua Komentar Serta Mengintegrasikan Memperkuat Draft Artinya Semua Hal-hal Yang Sifat Dan Dapat Mengembangkan Draft Roadmap Maka Dapat Dimasukkan Sebagai Tinjauan Pertama Berikutnya Dalam Fase T Berikutnya Tinjauan Eksternal Dimana Tinjauan Eksternal Ini Artinya Draft Roadmap Yang Sudah Dibuat Dapat Diberikan Kepada Audiens Yang Jauh Lebih Luas Untuk Dapat Dipelajari Agar Dapat Mendapatkan Komentar Komentar Draft 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 Waktu yang jelas. Dan tenggat waktu ini juga disesuaikan dengan apa yang ada pada draft roadmap. Yang berikutnya, Pak. Untuk berikutnya, kita memasuki fase 4, di mana fase 4 sendiri merupakan implementasi dan penyelesaian roadmap, di mana hal yang pertama dilakukan adalah peluncuran roadmap. Peluncuran roadmap sendiri dilakukan secara formal, yang dapat dilakukan dalam berbagai cara, lalu juga roadmap nasional diharapkan. Dan anak diharapkan untuk berdampak kepada komunitas yang secara keajangkauannya jauh lebih luas, jauh lebih besar, dan jauh lebih bermanfaat secara acara formal, berprofil tinggi, konferensi pers, atau pendah lain-lainnya yang bersifat formal dalam hal-hal dalam kalangan pejabat yang bertanggung jawab, biasanya dilakukan hal-hal yang formal. Lalu berikutnya, setelah peluncuran roadmap yang dilakukan, berikutnya adalah implementasi atas roadmap yang sudah dibuat, dengan cara menguraikan serangkaian prioritas, lalu seperti proyek penelitian, demonstrasi teknologi, dan lain-lainnya, yang diperlukan sesuai apa yang ada di dalam draft roadmap yang telah diluncurkan. Tahap pertama dari implementasi adalah aktivitas. Nah, tahap pertama dari implementasi ini sendiri adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah disebutkan dalam roadmap yang telah diluncurkan. Untuk mekanisme pendanaannya juga dilakukan berdasarkan apa yang ada dalam roadmap yang telah dibuat, apakah itu berdasarkan dari pemerintah ataupun organisasi yang terkait berikutnya. Untuk berikutnya adalah memantau dan kemajuan dan menyesuaikan roadmap. Di mana setelah membuat roadmap, seperti yang kita umum sudah tahu bahwasannya dalam melakukan sebuah kegiatan yang telah direncanakan, tidak berjalanlah dengan mudah, oleh karena itu kita harus selalu memantau dan menyesuaikan apa yang ada di situasi-situasi yang sebenarnya. Oleh karenanya, analisis yang harus mencakup permantauan dirika terutama, seperti energi, ekonomi, dan dapat untuk menilai perubahan dan tren menuju atau menjauh dari tujuan roadmap berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Harus sangat memperhatikan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini. Oleh karenanya, partisipasi pemangku kepentingan sangatlah krusial terhadap faktor-faktor yang diperlukan, seperti pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan ataupun pemerintah daerah dengan kebijakannya yang secara lebih kecil lagi. Berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini juga dapat mempengaruhi sumber daya yang dimaksud pada hal ini adalah seperti sumber daya secara ekonomi atau pendanaan, lalu sumber daya manusia ataupun teknologi. Karena hal-hal tersebut dapatlah berpengaruhi secara besar, dan apabila kita mengalami sebuah kesulitan atas salah satu sumber daya tersebut, maka salah satu itu dapat mempengaruhi besar kepada roadmap yang telah dibuat. Masukan penting ini setelah yang disebutkan oleh saya sebelumnya mengenai bahwasannya kita harus melalui memantau kemajuan dan menyesuaikan ekspetasinya. Oleh karena itu, juga dalam perencanaan yusunan draft roadmap perlu dilakukan latinjauan eksternal. Oleh karena ini, masukan-masukan yang kita dapatkan baik dari proses membuat draft sampai implementasi dan sampai mencapai tujuannya masukan-masukan dari pihak eksternal, itu sangatlah penting untuk mencapai ataupun untuk mengawal dari roadmap yang telah dibuat berikutnya. Yang berikutnya adalah desain roadmap, di mana jenis informasi yang terdapat dalam roadmap, dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Oleh karenanya, roadmap teknologi yang paling efektif berisi tujuan dan tengah kuantitatif berbasis tanggal yang memungkinkan mencari untuk mengartipulasikannya. Berikutnya, mungkin next slide, Pak. Faktor berikutnya adalah buy-in and diseminasi, di mana buy-in dan diseminasi roadmap merupakan hal-hal yang merupakan sangatlah penting dalam hal roadmap ini, di mana sangkupan yang begitu luas dan waktu yang cukup lama dibutuhkan untuk penyusunan ekonomi dan profil energi, mengingat ekonomi dan energi dapat dibentuk tidak dalam waktu yang cepat, memulainkan waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, banyak negara menuju masa depan dengan karbon rendah, memperlukan kerjasama koordinasi dari berbagai stakeholder-stakeholder yang ada, dan juga kepartisipasi dari pemerintahan ataupun masyarakat yang ada pada negara tersebut. Berikutnya, Pak. Yang terakhir adalah pemantauan dan pelacakan, di mana pemantauan dan pelacakan ini juga seperti yang sudah dilakukan, untuk mengawal dari atas keberlangsungan yang sudah dilakukan, yang sudah saya sebutkan pada fase 4 sebelumnya. Berikutnya, Pak. Untuk hal yang seperti IEA yang sudah disebutkan sebelumnya, sedapat beberapa perjanjian implementasi dari IEA ataupun implementasi dari roadmap-roadmap yang telah dibuat, seperti teknologi pembangunan, kelistrikan, industri, transportasi, energi, dan lintas sektor, serta fusi, di mana hal-hal tersebut sangatlah berkaitan dengan ekonomi maupun energi yang ada di sekitar kita semua. Berikutnya, salah satu contoh besar dari implementasi IEA yang sudah dilakukan adalah Advanced Vehicle Leadership Forum dan Carbon Capture and Storage, di mana dua hal tersebut merupakan dua implementasi besar yang telah dilakukan oleh IEA, di mana Advanced Vehicle Leadership Forum merupakan forum yang membahas mengenai kendaraan listrik, yang di mana nantinya akan berkaitan dengan energi ataupun polusi dan secara ekonomi, serta untuk forum Carbon Capture and Storage merupakan forum di mana hal tersebut mengenai polusi ataupun yang lebih spesifiknya karbon, di mana balik lagi kembali bahwasannya implementasi ini sangatlah difokuskan kepada hal energi maupun secara ekonomi. untuk berikutnya saya kembalikan kembali kepada Pak Hanif. Baik, terima kasih Pak Lukman dan Pak Agung atas penjelasannya yang berkaitan dengan fase 1 sampai dengan fase 4 tadi. Nah, dengan berakhirnya penjelasan atau pemaparan materi dari Pak Agung, maka berakhir pula lah presentasi yang kami tampilkan dari kelompok 10 yang berkaitan dengan Energi Teknologi Roadmaps A Guide to Development and Implementation oleh International Energy Agency di 2014, edisi 2014. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Tatang sebagai dosen pengampu dan juga terima kasih kepada Pak Lukman dan juga Pak Agung atas waktunya yang memaparkan book review terhadap tugas Energi Teknologi Roadmaps yang diberikan kepada kami. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih. Wabillahi taufi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.